Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdillah Sadi sangat mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis keluarga berintegritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini sebagai upaya untuk memperkuat upaya terpadu dalam pemberantasan korupsi dengan penekanan pada aspek penjagaan atau bersifat preventif, terbasuk dengan pelibatan peran keluarga, terutama suami dan istri. KPK melalui Direkturat Pembinaan Peran serta masyarakat mengadakan bimbingan teknis keluarga berintegritas dengan tema Peran Serta Keluarga Dalam Membangun Jambi Bebas Dari Korupsi di sebuah hotel di kota Jambi, Rabu 12 Juni 2024. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, serta seluruh pejabat Eston 2 mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, Asisten Gubernur dan Staff Ahli. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wartiana menyampaikan, bimbingan teknis peningkatan kapabilitas dan peran serta masyarakat dan pemberantasan korupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi mulai dari sedini mungkin, mulai dari lingkungan atau rumah sendiri. Menurutnya, pejabat yang menduduki jabatan perlu diingatkan kembali tugas sebagai pemimpin di sebuah organisasi agar dapat menjalankan kewenangannya. Berperan serta dalam menjaga diri dan lingkungan untuk tidak melakukan korupsi, termasuk mendapatkan dukungan dari pasangan. Nah, kami dari Kedeputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ingin memperbaiki niatnya, supaya tidak ada lagi niat untuk melakukan korupsi. Salah satunya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai anti-korupsi. Kalau KPK punya 9 nilai anti-korupsi, yang saya sebut tadi dengan Jumat bersepeda kakak, Jumat itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda itu berani, sederhana, peduli, disiplin, hadir, kakaknya itu kerja keras. Nah, 9 nilai anti-korupsi adalah kita coba tanamkan, ditunggu kembangkan. Bahkan sebenarnya pendidikan anti-korupsi itu, nilai-nilai ini bukan hanya para-para pejabat gitu. Bahkan KPK mulai dari pakut, karena saya katakan pendidikan anti-korupsi itu kita mulai dari pakut, sampai orang menjelang makut. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sadi, juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung upaya KPK dan inspansi, pihak terkait dalam pemberantasan korupsi, terutama penguatan pencegahan, demi peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, daerah, dan nasional. Tentu sama-sama kita sepakat bahwa pembimbingan teknis ini juga sebagai upaya berkelanjutan dari upaya-upaya yang telah kita laksanakan sebelumnya dengan sidang JKPK, bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi dan pihak terkait untuk terus berada sama-sama memberantas. Sementara itu, disampaikan PJ Bupati Kerinci selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Asraf yang mengikuti BIMTEK ini sangat menyambut baik edukasi yang diberikan oleh KPK, sehingga ini memberikan pelajaran penting sekaligus mengingatkan kembali tentang nilai-nilai anti korupsi. Edukasi yang diberikan oleh pihak KPK pada hari ini memang betul-betul luar biasa. Jadi, kita ikuti BIMTEK bersama dengan istri masing-masing, ini betul-betul memberikan pelajaran, tetapi santai gitu. Jadi, tidak kayak diajar gitu. Jadi, sama-sama memberikan dan mengingatkan kita kembali. Agar seluruh ISN, terutama para pejabat di pemerintah perusahaan Jambi ini betul-betul bisa menjadi contoh bagi pejabat pegawai negeri yang lain. Jadi, apa yang diberikan, yang kita terima, kita ini saling mengingatkan. Supaya Jambi betul-betul bebas dari korupsi dan kegiatan lainnya. Jadi, betul-betul Jambi berintegritas.